Masih bersama saya dengan Ridwan Gibran Di video kali ini Saya akan melanjutkan video tutorial sebelumnya Seputar Aronium Nah sekarang saya akan menjelaskan kepada kalian Bagaimana Cara mentransferkan sebuah transaksi Yang sedang berjalan ke user lain Nah Apa itu maksudnya? Gini nih ya Misalnya di dalam sebuah restoran itu Memiliki 2 kasir gitu ya Kasir A dan juga kasir B Nah posisinya anggap saja sekarang ini Ini itu yang sedang bekerja adalah kasir A Sedangkan si kasir A ini itu Misalnya ingin istirahat gitu ya Ingin istirahat dia Nah tentu saja Ketika kasir A ingin istirahat Itu kan harus diisi oleh kasir B gitu ya Nah sedangkan kasir B itu juga sudah Memiliki akun di dalam aplikasi Aronium ini Nah bisa kita lihat ya Di sini saya akan melihat terlebih dahulu User yang saat ini sedang berjalan itu siapa Nah di sini user yang sedang berjalan itu misalnya Ridwan Kemudian saya akan melihat misalnya ya User yang sudah didaptarkan oleh owner sebagai kasir Kalian bisa melihat di user and security Nah di sini ada 2 user User 1 itu bernama Ridwan dan user 2 itu bernama Nita Nah sekarang itu kan yang masih berjalan adalah Ridwan gitu ya Nah sedangkan user Ridwan itu misalnya ingin istirahat Nah seluruh transaksi yang sedang dilakukan oleh Ridwan Pada saat si Ridwan ini itu istirahat Seluruh transaksinya akan dimasukkan ke dalam user atau kasir bernama Nita Nah bagaimana cara melakukan transfer transaksi yang sedang berjalan tersebut Caranya cukup simple Kalian masih tetap memanfaatkan fitur dari transfer ini gitu ya Nah caranya klik transfer ya Oh sorry Sebelum itu kalian pilih save sell dulu Oke kemudian pilih transfer Nah ini adalah satu transaksi yang sedang berlangsung saat ini Atas nama Nita ya yang tadi itu berada di meja nomor 3 Nah misalnya Ridwan mau istirahat nih Diganti shiftnya oleh Nita Oke cara melakukannya adalah klik transfer all Transfer all Kemudian kalian di sini pilih select order Pilih Anita Kemudian pilih select Nah nanti dia akan muncul di sini nih Anita Nah kemudian klik user di sini Nah kemudian silakan masukkan passwordnya Nita gitu ya Di sini misalnya saya akan memasukkan passwordnya Nita 1,2,3,4 misalnya ya Kemudian tekan OK Lalu tekan OK Sip Nah sampai pada tahapan ini Ini masih dalam posisinya user atas nama Ridwan gitu ya Nah jika proses tadi itu sudah selesai Maka seluruh transaksi yang sedang berjalan di user Ridwan itu hilang semua Ya dia tidak ada Maka seluruh transaksi tadi itu sudah berpindah ke user Nita gitu ya Saya akan coba logout gitu ya Misalnya Ridwan logout nih Sign out Kemudian Nita masuk nih 1,2,3,4 Ketika menekan enter Nah dia akan langsung dihadapkan dengan transaksi yang sebelumnya itu berada di user Ridwan Itu masuk ke dalam transaksi Transaksinya si user atas nama Nita Kita lihat ya Klik user info Nah Nita Oke Jadi sekarang Nita sudah memiliki transaksi yang sedang berjalan Yang sebelumnya transaksi tersebut ada di user Ridwan Nah kira-kira seperti itu ya Fungsi dari mentransfer sebuah transaksi ke user lainnya Tentu saja fitur ini itu bisa kalian manfaatkan untuk beberapa kondisi gitu ya Nah Oh iya Ada kekurangannya nih Itu kan tadi mentransferkan hanya satu ini ya Dalam artian hanya satu transaksi gitu ya Kalau misalnya yang ditransferkan itu satu transaksi, dua transaksi Atau malah mungkin tiga transaksi Mungkin caranya cukup gampang gitu ya Ya meskipun harus dilakukan secara manual Nah bagaimana kalau misalnya itu ada lebih dari 10 transaksi Tentu saja kalau misalnya si kasir A itu pengen istirahat Tidak mungkin dong harus mentransferkannya secara satu persatu dengan cara manual Nah si aplikasi Aronium ini belum memiliki fitur bagaimana cara mentransferkan seluruh transaksi user A Itu ke user B secara cepat atau secara keseluruhan Contohnya transaksi yang sedang berjalan di kasir A itu ada 30 transaksi yang sedang berjalan Nah ke 30 transaksi tersebut dipindahkan seluruhnya ke transaksi si user B Nah itu belum ada fitur yang seperti itu gitu ya di aplikasi Aronium ini Tetapi mudah-mudahan nantinya itu aplikasi Aronium ada pembaruan gitu ya Atau update terbaru tentang kelemahan dari fitur transfer transaksi ini Kita tunggu aja gitu ya mudah-mudahan juga ada update terbaru yang menutup kekurangan ini Jadi mungkin cukup sekian aja ya Dan buat kalian juga nih yang pengen lebih dalam lagi mempelajari aplikasi Aronium ini Silahkan kalian masuk saja ke dalam situs resminya dari aplikasi Aronium Di situ ada dokumentasinya secara lengkap gitu ya Menjelaskan bagaimana cara penggunaan aplikasi Aronium Kemudian kalian juga bisa join ke grupnya gitu ya Jadi ada grup atau komunitas khusus membahas aplikasi Aronium ini Di situ kalian bakalan mendapatkan banyak sekali pembelajaran bagaimana cara penggunaan aplikasi Aronium Tips maupun trik Nah kira-kira seperti itu ya Oke mungkin cukup sekian aja Sorry nih videonya agak panjang ya Kita bertemu lagi di video tutorial seputar teknologi bersama saya dengan Ridwan Gibran gitu ya Oke cukup sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!